Pendekar sadis, jilip 50. Sesudah mebiarkan Kim Hang menghadapi serta merasakan kelihayan Datuk Utara itu selama lebih dari 50 jurus, tiba-tiba Tian Xin melompat dan meninggalkan 4 orang pengeroyuknya lalu menerjang Datuk itu sambil berkata kepada Kim Hang, Jangan kau merampas musuh besar dari tanganku. Kim Hang tertawa dan gadis ini pun membalik lalu menghadapi Siang Kean Wi Hang dan Pak Tian Sam Lyong. Pada saat itu Siang Kean Wi Hang sudah merasa yakin bahwa gadis ini agaknya memang sengaja mendekati keluarga Pak San Kui untuk memancing mereka ke tempat itu, maka dia pun menjadi marah sekali. Perempuan hina, rasakan pembalasanku yang Kimnya menyerang ganas, lantas disusul cengkeraman tangan kirinya dengan ilmu cakar Garuda. Dimaki seperti itu, Kim Hang menjadi marah sekali. Pedangnya berkelebat menyambar, yang satu menangkis Yang Kim dan yang kedua membabat ke arah lengan kiri lawan, dan selain itu, dia pun mengerahkan segenap tenaganya. Trak! Memang Siang Kean Wi Hang berhasil menarik kembali lengan kirinya, akan tetapi setelah terdengar suara keras itu, ujung Yang Kimnya pecah terbabat oleh pedang hitam. Dan Kim Hang masih terus mendesaknya, akan tetapi pada saat itu pula Pak Tian Sam Lyong telah menyerbunya dari belakang, kanan dan kiri. Terpaksa darah itu memutar kedua pedangnya dan kembali dia menghadapi pengeroyokan mereka berempat. Akan tetapi sekali ini Kim Hang tidak main-main lagi dan gerakan kedua pedangnya membuat empat pengeroyok itu menjadi kalang kabut dan terdesak hebat. Apalagi Siang Kean Wi Hang juga telah mengalami ketagetan karena ujung Yang Kimnya sudah patah. Pemuda ini sama sekali tidak pernah menyangka bahwa gadis cantik yang pernah membiarkan dia menciuminya dengan mesra itu ternyata memiliki ilmu kepandayan begitu hebat sehingga ayahnya sendiri pun tidak mampu mengalahkannya. Sementara itu, perkelahian antara Tian Xin dan Pak San Kui juga sudah menampakkan perubahan. Kini Tian Xin mulai mengeluarkan semua kepandayannya dan mengerahkan seluruh tenaganya. Kakek itu tampak lelah sekali, dan cahaya lampu di depan pondok itu biarpun hanya suram saja namun masih dapat menerangi keadaan kakek yang wajahnya menjadi pucat, napasnya agak memburu dan dari topi sulaman bunga emas di kepalanya itu keluar wat putih yang tebal. Tapi Tian Xin terus mendesaknya dan setiap kali Hun Cue bertemu dengan Gim Hwe Akyam, tentu kakek itu tergetar dan terhoyung ke belakang. Teranggi. Kembali dua senjata itu saling bertemu dan kali ini sedemikian hebatnya sehingga tubuh kakek itu langsung terjengkang ke belakang dan jatuh terduduk. Akan tetapi Pak San Kui telah menggerakkan lengan kirinya yang bisa memanjang itu, sambil duduk tangan kirinya itu bergerak seperti ular dan tahu-tahu sudah menangkap kaki kanan Tian Xin. Pemuda ini mernang sengaja membiarkan kakinya ditangkap, akan tetapi ketika kakinya ditarik, tetap saja dia tidak mampu mempertahankan dan dia pun terpelanting. Akan tetapi bukan seberangan terpelanting, melainkan terpelanting yang sudah diaturnya sehingga ketika terguling itu, pedangnya bergerak, sinar parak berkelebat ke bawah. Kruk. Aungah Pak San Kui meloncat berdiri kemudian terhoyung ke belakang. Lengannya tertinggal di kaki Tian Xin karena pedang itu telah membabat buntung lengan kirinya sebatas siku tetapi tangan kirinya itu masih saja mencengkeram pergelangan kaki pemuda itu. Tian Xin cepat membungkuk dan segera melepaskan tangan kiri lawan itu dari kakinya, kemudian dia langsung menubruk maju menyerang Pak San Kui yang sudah terluka parah. Terang. Terang. Kembali bunga api berpijar dan tubuh kakek itu terjengkang. Tian Xin segera menyimpan Gin Hwe Akyam dan pada waktu kakek itu bangkit, dia sudah menyerangnya lagi, sekarang menggunakan kedua tangan kosong. Pak San Kui yang menyeringai kesakitan itu segera menyambutnya dengan pukulan Hun Chue sekuatnya ke arah dahi Tian Xin, tetapi pemuda ini menangkapnya. Mereka saling bertot dan mendadak Tian Xin memergunakan TKHI Ibeng. Ah Pak San Kui terkejut sekali. Dia sudah tahu bahwa lawannya ini mempunyai ilmu TKHI Ibeng yang mukjijat itu, akan tetapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa pemuda itu akan menggunakannya pada saat itu. Kini Hun Chue-nya melekat pada tangan pemuda itu dan pada waktu dia sedang mengerahkan tenaga sekuatnya untuk membetot Hun Chue, pemuda itu juga mengerahkan ilmu yang seketika menyedot semua singkang yang tersalur lewat tangan kanannya. Karena tangan kirinya sudah tidak dapat dipergunakan, maka kakek ini cepat menyimpan tenaga dengan menghentikan pengorahan singkangnya. Hanya itulah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirinya agar tenaga luakangnya tidak tersedot habis. Akan tetapi, pada saat itu Tian Xin yang sudah memperhitungkan ini, tiba-tiba saja merenggut lepas Hun Chue-nya dan di lain saat Hun Chue itu sudah membalik ke arah kepala Pak San Kui. Prak! Hun Chue itu remuk, pecah berantakan, namun tubuh kakek itu terguling, kepalanya bagian pelipis mengucurkan darah. Tian Xin membuang Hun Chue yang sudah remuk itu kemudian meloncat mendekati untuk memeriksa apakah betul lawannya telah tewas. Baru saja dia membungkuk, tiba-tiba kaki Pak San Kui bergerak cepat. Des! Tubuh Tian Xin terlempar ke belakang ketika kaki itu mengenai dadanya. Untung bahwa dia tadi cepat mengerahkan tenaga Tian Te Xin Chiang yang melindungi dadanya sehingga ketika kena tendang, dia hanya terlempar saja dengan dada terasa agak nyeri, akan tetapi tidak sampai terluka dalam. Kakek itu tertawa aneh dan tubuhnya sudah meloncat bangun lagi lalu menubruk ke arah Tian Xin yang masih rebah terlentang sesudah terlempar tadi. Tian Xin menyambutnya dengan totokan ke arah leher sambil meloncat bangun. Cus! Tian Xin kaget bukan main ketika jari tangannya hanya menotok kulit daging yang lunak. Bahkan disangkanya kakek itu sudah mempergunakan ilmu yang dimiliki Kim Hong, yaitu melepaskan daging menyembunyikan otot seperti ilmu Bian Kun, ilmu silat kapas. Akan tetapi ketika dia memandangi ternyata kakek itu terkulai dan roboh tak berfernyawa lagi. Ternyata kakek itu telah tewas sesudah mengeluarkan suara ketawa aneh dan pada saat menubruk dirinya tadi. Dia telah menggunakan tenaganya yang terakhir dalam tendangan tadi dan sesudah dia memeriksanya, ternyata pelipis kepalanya telah retak oleh pukulan dengan Hun Jue tadi. Tian Xin cepat menengok. Dia melihat betapa Kim Hong mempermainkan empat orang lawannya. Dia pun tidak membantu, hanya menonton saja sambil berdiri di depan pondok. Diam-diam dia merasa semakin kagum kepada Kim Hong. Empat orang pengeroyuknya itu rata-rata memiliki ilmu kepandayan yang hebat dan kalau mereka berempat itu maju bersama seperti itu, agaknya malah lebih berbahaya dan lebih kuat dibandingkan dengan paksan Kui sendiri. Tapi jelaslah bahwa Kim Hong menguasai perkelahian itu. Darah ini membagi-bagi serangan senaknya, dan dengan ginkangnya yang luar biasa dia seperti berterbangan ke sana kemari, laksana seekor kupu-kupu yang lincah berterbangan di antara empat tangkai bunga. Sepasang pedang di tangannya membuat gulungan sinar hitam yang mengeluarkan angin dasyat dan suara berdesing-desing sehingga membuat empat orang pengeroyuknya kewalahan sekali. Malah barisan Sakak Tin itu pun sudah kocar-kacir. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh kelihayan ilmu pedang Kim Hong, melainkan juga karena adanya siang keanwi Hong turut mengeroyuk. Sakak Tin adalah ilmu silat kelompok yang dilakukan oleh tiga orang yang selalu mengatur pengepungan dalam bentuk segitiga. Tempat mereka itu boleh bertukar-tukar, akan tetapi selalu dalam bentuk segitiga. Kini dengan adanya siang keanwi Hong, biarpun dasar ilmu silat mereka masih dari satu sumber, namun kehadiran siang keanwi Hong ini justru tak memungkinkan lagi bagi mereka untuk memainkan Sakak Tin secara sempurna. Untuk membiarkan siang keanwi Hong meninggalkan mereka pun merupakan hal yang berbahaya sekali karena lawan mereka ini sungguh amat lihai. Maka mereka mengepung berempat dan melakukan pengeroyokan. Namun akibatnya malah mereka sendirilah yang merasa dikeroyok oleh banyak sekali pedang hitam. Memang Kim Hong sengaja mempermainkan mereka. Dia sudah berhasil merobek baju siang keanwi Hong berikut kulit dan sedikit daging di dada kirinya, melukai pundak dan pahat tiga orang Pak Tian Sam Leong, akan tetapi masih belum mau merobohkan mereka. Dia menanti sampai Tian Xin berhasil merobohkan Pak San Kui dulu, dan setelah melihat Pak San Kui roboh dan tidak bergerak lagi, barulah dia tersenyum. Sekarang, kalian berempat bersiaplah untuk mengiringi guru kalian pergi ke neraka. Dan gerakan pedangnya pun berubah, menjadi semakin cepat, membuat empat orang itu bingung sekali. Dua kali cahaya hitam menyambar di susul robohnya dua orang di antara Pak Tian Sam Leong. Mereka roboh tidak bergerak lagi karena ujung kedua pedang hitam itu telah menusuk antara kedua mati mereka. Orang ketiga dari Pak Tian Sam Leong yang menjadi marah bukan kepalang menusukan pedangnya dengan dekat, akan tetapi kembali cahaya hitam berkelebat. Terdengar suara keras dan pedang itu buntung, di susul robohnya pemegangnya dengan leher yang hampir putus akibat terbabat cahaya hitam pedang hokmos yang kiam. Kini tinggal siang kean lihang seorang diri yang harus menghadapi wanita itu. Pemuda ini menjadi pucat mukanya. Akan tetapi dia segera maklum bahwa tak mungkin dia dapat melarikan diri lagi maka dia pun lalu membuat gerakan tiba-tiba, menyambitkan yang kim ke arah lawan, disusul dengan kedua tangannya yang mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala dan tangan kanan mencengkeram ke arah buah dada. Inilah serangan maut yang dimaksudkan untuk mengadu nyawa dengan gadis cantik itu. Akan tetapi, dengan mudahnya kim hang dapat mengelap dari sambaran yang kim, lantas sebelum serangan kedua tangan lawan dapat menyentuhnya, dia telah membuat gerakan melomcat cepat, tubuhnya melesat ke arah belakang tubuh lawan, kepalanya digerakkan dan taut-tau rambutnya yang panjang hitam dan harum itu sudah menyambar ke depan dan telah membelit leher siang kean lihang. Bukan belitan mesra dari rambut harum itu seperti yang dibayangkan oleh siang kean lihang, melainkan belitan yang sangat kuat, melebih kuatnya lilitan seekor ular dan rambut itu telah mencekik leher. Siang kean lihang kaget sekali dan otomatis kedua tangannya bergerak ke leher untuk melepaskan belitan itu. Akan tetapi tiba-tiba saja kim hang memutar kepalanya sehingga tubuh siang kean lihang terangkap dan terbawa oleh putaran itu, lantas diputar beberapa kali dengan amat kuatnya, dan akhirnya belitan rambut itu terlepas. Tubuh siang kean lihang langsung melayang ke arah Tian Xin. Tubuh itu sudah lemas karena belitan rambut tadi telah membuatnya tak dapat bernafas, maka ketika Tian Xin menyambutnya dengan tamparan, siang kean lihang yang sudah setengah mati itu tak mampu mengelak lagi. Prok. Tubuh pemuda itu terbanting dan seperti juga ayahnya, kepalanya retak akibat tamparan yang dilakukan oleh Tian Xin dan dia pun tewas tak jauh dari mayat ayahnya. Mereka kini saling berhadapan, saling pandang di bawah penerangan sinar lampu redup depan pondok itu. Mayat lima orang itu berserakan. Kim Hong, mari kita pergi dari sini, kalau ketahuan pasukan penjaga kita akan repot juga, Kim Hong memotong kata-kata Tian Xin dan meloncat pergi, disusul oleh Tian Xin. Mereka baru berhenti setelah sinar matahari pagi menciptakan warna indah cerah di ufuk timur dan mereka telah tiba jauh sekali dari kota Taigoan. Pagi itu cerah dan indah sekali, secerah hati Tian Xin. Lenyaplah semua perasaan kesepian, lenyaplah semua perasaan langsa, terganti dengan sinar kegembiraan memenuhi hatinya, walaupun kegembiraan ini kadang-kadang menyuram oleh bayangan betapa gadis ini pernah bercuman dengan mesra bersama siang kean Wi Hong. Mereka berhenti di padang rumput, jauh dari dusun-dusun. Hanya burung-burung yang menyambut keindahan pagi dengan nyanyian mereka sajalah yang menemani mereka di tempat sunyi itu. Tidak nampak seorang pun manusia lain di sekitarnya. Kim Hong, kata Tian Xin yang semenjak tadi menahan-nahan perasaan hatinya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyesak di dalam dada, sebab ketika mereka berlari-lari tadi, Kim Hong seolah-olah sengaja hendak mengajaknya berlomba. Sekarang aku minta penjelasan darimu. Kim Hong tersenyum, mempergunakan sapu tangan sutra hijau untuk menghapus peluh dari leher dan dahinya, kemudian menggunakan sapu tangan itu untuk dikebut-kebutkan ke atas rumput di bawahnya. Titik-titik embun yang menempel pada ujung-ujung rumput itu, seperti juga keringatnya tadi, tersapu bersih dan setelah sebagian rumput itu kering, dia pun lantas menjatuhkan diri duduk di atas rumput yang sudah tidak basah itu, sambil tersenyum. Penjelasan apalagi tanyanya sambil mengering, dan Tian Xin melihat betapa keling matu dan senyum itu mengandung perpaduan antara ajakan dan rangsangan. Tian Xin mengerutkan kedua alisnya, rasa cemburu memanaskan dadanya sehingga dia menjadi tidak sabaran. Dia pun menjatuhkan diri duduk di atas rumput, tidak peduli bahwa celananya menjadi basah oleh embun yang memandikan rumput-rumput hijau. Penjelasan banyak hal. Kenapa engkau meninggalkan aku pergi tanpa pamit? Kemudian, mengapa engkau melindungi siang ke Anwi Hang ketika aku menyerangnya? Dan kenapa engkau bersekutu dengan Pak San Kui dan kemudian engkau membalik melawan mereka dan membantuku? Dan kenapa, kenapa engkau membiarkan dirimu dirayu dan dicium oleh siang ke Anwi Hang? Mendengar semua pertanyaan itu, Kim Hang tersenyum dan memandang kepada Tian Xin seperti pandang mati seorang dewasa memandang anak-anak yang nakal dan ingin digodanya. Kemudian dia yang mencabut sebatang rumput, lantas menggigit-gigit rumput itu di antara giginya yang berderet rapi dan kutih bagaikan deretan mutiara, di antara bibirnya yang merah membasah dan tersenyum simpul itu. Tian Xin, engkau ini seorang pendekar yang berilmu tinggi, akan tetapi jalan pikiranmu masih begitu picik dan tumpul. Bila engkau tidak mengerti kenapa aku meninggalkanmu, biarlah engkau tetap saja tolol dan aku tak mau memberitahukan kepadamu. Akan tetapi yang lain-lain dapat ku jelaskan. Aku mendahului mu keteguan, aku hendak menyelidiki keadaan paksanku yang kasohorkan hebat itu. Aku sengaja mendekati siang ke Anwi Hang dan pada waktu aku sedang menyelidiki, lalu muncul engkau yang hendak merusak penyelidikanku dengan menyerang siang ke Anwi Hang. Tentu saja aku lalu menjagamu. Aku pura-pura bersekutu dengan paksanku untuk menyelidiki keadaannya, dan melihat keadaan mereka sangat kuat, didukung oleh pasukan penjaga keamanan Tai Goan, mana mungkin engkau sanggup mengalahkannya? Maka ketika engkau menyerangnya dan aku melindunginya, lalu engkau lari, dengan diam-diam aku membayangimu dan tahu bahwa engkau tinggal di pondok itu. Aku lalu mengajak mereka untuk menyerbu tanpa bantuan pasukan. Nah, setelah paksanku dan puterannya serta tiga orang muridnya menyerbu, bukankah itu adalah hal yang kau tunggu-tunggu? Tian Xin melongot, lalu menggerakkan tangan hendak memegang lengan gadis itu, akan tetapi Kim Hong segera mengelak. Kim Hong, maafkan aku. Ternyata engkau melakukan semuanya itu untuk membantuku. Sungguh benar katamu bahwa aku seperti buta, aku telah berani menyangka yang bukan-bukan, mengira engkau membelakangiku dan memihak mereka. Kau maafkan aku. Bibir bawah yang lunak itu lantas mencibir, hem, untuk salah pengertian itu aku tidak perlu memaafkanmu karena memang sebaiknya jika engkau salah mengerti. Hal ini justru membuat penyelidikanku menjadi sempurna. Kim Hong, apabila engkau tidak menyesal, mengapa engkau menjauhkan diri? Sungguh aku tidak mengerti. Apa saja yang kau mengerti kecuali membunuh orang Kim Hong mengejek? Kim Hong, aku minta kepadamu, jangan kau biarkan aku dalam kebingungan. Kuharap engkau suka menjelaskan mengapa engkau meninggalkan aku dan kenapa pula engkau membiarkan dirimu dirayu oleh si yang keanwi Hong. Tiba-tiba sepasang metu itu berkilat dan alis itu bekerut. Cheng Tian Xin, karena engkau mendesak, aku akan memberitahu. Akan tetapi kalau setelah ini engkau tidak mau minta ampun kepadaku, jangan harap aku akan sudi bertemu muka denganmu lagi. Kau dengar baik-baik. Engkau telah menghinaku, engkau juga telah meremahkan perasaanku dengan mencium socian ling di hadapan mataku. Itulah sebabnya maka aku meninggalkanmu. Dan engkau melihat aku membiarkan diri berciuman dan berpelukan dengan laki-laki lain, tanpa peduli siapapun laki-laki itu. Karena aku sengaja melakukannya untuk membalas dendam kepadamu. Aku tahu bahwa engkau membayangi kami, dan memang aku ingin engkau melihat hal itu. Nah, kini aku telah memberi penjelasan. Kim Hang bangkit berdiri kemudian membalikan tubuhnya, membelakangi pemuda itu. Tian Xin menjadi bengong sejenak, namun ketika melihat betapa kedua pundak gadis itu bergoyang-goyang, tahulah dia bahwa Kim Hang menangis, walaupun ditahan-tahannya sehingga tidak terisak. Maka dia pun segera menubruk kedua kaki gadis itu dan dengan penuh penyesalan dia pun berkata, Kim Hang, kau ampunkanlah aku, Kim Hang. Sikap serta ucapan Tian Xin ini seperti membuka bendungan air bah sehingga air mati gadis itu mengalir turun dan kini dia tidak dapat menahan tangisnya sesenggukan. Kim Hang, aku mengaku salah, aku, tidak sengaja, melihat dia menghadapi kematian, aku terharu dan, ah, ampunkan aku, Kim Hang, aku, cinta padamu. Akan tetapi walaupun kini Tian Xin memeluk kedua kakinya dan berada di hadapannya, Kim Hang tidak menjawab dan hanya menangis sambil menutupi mukanya dengan sapu tangan. Kim Hang, maukah engkau memaafkan dan mengampuniku kembali Tian Xin berkata sambil mengangkat muka memandang. Kim Hang menahan isaknya dan menjawab lirih, kalau aku tidak sudah mengampunimu semenjak tadi, tentu aku sudah membantu mereka mengeroyukmu dan apa kau kira saat ini kau masih dapat hidup. Bukan main girangnya hati Tian Xin mendengar ini dan memang dia pun dapat melihat kenyataan dalam ucapan gadis itu. Kalau tadi Kim Hang membantu Pak San Kui dan turut mengeroyoknya, jelaslah bahwa dia tak akan mungkin dapat menang. Hanya menghadapi Pak San Kui seorang saja, dia hanya menang setingkat, juga demikian kalau dia melawan Kim Hang. Maka apabila Pak San Kui dibantu Kim Hang menyerangnya, sudah jelasnya akan kalah. Apalagi di sana masih ada Pak Tian Sam Leong dan Siang Kuan Wi Hong. Belum lagi jika diingat bahwa tanpa bantuan Kim Hang, tentu tadi dia sudah dikurung oleh ratusan orang pasukan penjaga. Tidak, betapapun lihainya, dia tidak mungkin dapat meloloskan diri dan sekarang tentu sudah menjadi mayat seperti Pak San Kui dan murid-muridnya. Terima kasih Kim Hang, terima kasih. Sungguh akulah yang tolol, dan aku sangat cinta padamu. Kim Hang, apakah engkau juga cinta kepadaku? Kim Hang menjatuhkan diri berlutut, berhadapan dengan pemuda itu. Tolol, jika aku tidak cinta padamu, apakah kau kira aku sudi menyerahkan diri tempoh hari? Kalau aku dikalahkan oleh pria yang tidak kucinta, apa sukarnya bagiku untuk membunuh diri? Kim Hang. Mereka lalu berpelukan, saling dekap dan saling cium dengan penuh kemesraan, dengan panas karena di situ mereka mencurahkan segenap kerinduan hati mereka yang mereka tahan-tahan selama ini. Mereka tidak mempedulikan lagi rumput basah air embun, bahkan rumput-rumput itu menjadi cilam pencurahan kasih asmara mereka di tempat sunyi itu. Mereka lupakan segala dan tinggal di padang rumput itu sampai dua hari dua malam, setiap saat hanya bermain cinta, saling mencurahkan cinta birahi yang seolah-olah tidak pernah mengenal puas. Senggama, perbuatan yang dilakukan oleh pria dan wanita adalah sesuatu yang amat indah, sesuatu yang tak bisa terelakan, sesuatu yang wajar, sesuatu yang mengandung kenikmatan lahir batin, sesuatu yang menjadi hal yang terutama dalam hubungan antara pria dan wanita di dunia ini. Juga merupakan suatu perbuatan yang amat suci, karena di dalamnya terkandung kemuk jejatan besar, yaitu perkembang biakan manusia, penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Sungguh sayang bahwa semenjak ribuan tahun, hal itu malah dianggap sebagai sesuatu yang harus dirahasiakan, sesuatu yang bahkan dianggap tidak pantas untuk dibicarakan, terutama sekali kepada anak-anak, kepada calon-calon manusia yang pada waktunya tak akan terbebas daripada perbuatan itu pula. Sementara bahkan ada pula pandangan dari orang-orang yang belum mengerti atau yang munafik, atau yang pura-pura mengerti, bahwa senggama adalah sebuah hal yang kotor untuk dibicarakan. Mengapakah kita tak berani mengungkap peristiwa ini, perbuatan ini, malah banyak yang menganggapnya sebagai pantangan dan sebagai pelanggaran susila bila mana membicarakannya? Mengapa? Apakah karena disanalah tersembunyi rahasia kelemahan kita, sesuatu yang membuat kita tak berdaya, sesuatu yang menghancurkan seluruh gambaran dari si aku? Ataukah karena begitu syaratnya kata senggama atau seks dengan hal-hal yang dianggap memalukan dan tidak pantas? Maka kata itu, penggambaran tentang hal itu dianggap tak layak dikemukakan kepada kita yang berbudaya, yang sopan, yang bersusila. Kenapa kita begitu munafiknya sehingga untuk membicarakan kita merasa malu, walaupun tidak seorang pun di antara kita yang tidak melakukannya? Membicarakan malu, akan tetapi tidak malu melakukannya, walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Bukankah ini munafik namanya? Memang, seperti juga orang makan, apabila senggama dilakukan orang hanya sekedar untuk mengejar kesenangan belaka, hal itu dapat saja menjadi sesuatu yang tidak sehat dan buruk. Orang yang memasukkan sesuatu ke dalam perutnya melalui mulut, apabila hanya terdorong oleh nafsu keinginan belaka, bukan tidak mungkin makan lalu menjadi sesuatu yang buruk dan mungkin menimbulkan bermacam-macam penyakit. Demikian pula dengan senggama, jika dilakukan hanya untuk menuruti nafsu keinginan, maka yang ada hanyalah nafsu mirahi semata dan hal ini akan menimbulkan bermacam keburukan seperti pelacuran, perjanahan, perkosaan dan sebagainya. Akan tetapi, kalau senggama dilakukan dengan dasar cinta kasih, sebagai tuntutan lahir batin yang wajar, maka hubungan senggama merupakan hubungan puncak yang paling indah dan suci bagi pria dan wanita yang saling mencinta. Penumpahan rasa sayang, rasa cinta, rasa bersatu, yang amat agung. Perbuatan apapun yang dilakukan manusia, termasuk terutama sekali senggama, kalau dilakukan dengan dasar cinta kasih, maka perbuatan itu adalah benar, bersih, sehat, dan indah. Indah sekali. Karena perbuatan antara dua orang manusia itu dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan penuh kerelaan, sedikit pun tidak terdapat kekerasan, di sana yang ada hanya kemesraan dan dorongan untuk saling membahagiakan. Saling membahagiakan. Inilah senggama yang dilakukan dengan dasar saling mencinta. Bukan mencari kenikmatan melalui partnernya, sama sekali tidak. Bahkan kenikmatan itu datang karena ingin membahagiakan partnernya. Inilah senggama yang benar karena cinta kasih tidak akan ada selama diri sendiri ingin senang sendiri. Sayang sekali kalau hal yang teramat penting ini dilupakan orang. Sekali lagi perlu kita semua ingat bahwa senggama hanyalah suci dan bersih apabila dilakukan orang atas dasar cinta kasih. Tanpa adanya cinta kasih maka hal itu bisa saja terperosok kepada perbuatan maksiat yang kotor. Pada hakikatnya, semua pengejaran kesenangan merupakan sesuatu yang kotor karena di situ juga terkandung kekerasan dalam usaha untuk mencapai apa yang dikejar, yaitu kesenangan tadi. Jadi, sangat perlulah bagi anak-anak kita untuk semenjak kecil sudah mengetahui dengan jelas bahwa senggama adalah hubungan yang paling mesra antara dua orang laki-laki dan wanita yang saling mencinta. Saling mencinta, bukan hanya saling tertarik oleh keadaan lahiriah belaka, seperti wajah cantik atau tampan, kedudukan, kepandayan, harta benda atau lainnya. Anak-anak kita perlu mengetahui bahwa hubungan itu adalah hubungan yang suci, yang mengandung kemuk jejatan terciptanya manusia baru dan sumber perkembang biakan manusia. Cabul? Mudah saja orang mempergunakan kata ini untuk dijadikan dalih sebagai penutup kemunafikannya. Semacam keranjang sampah untuk mencoba mengalihkan pandangan sendiri terhadap kekotoran diri sendiri yang masih mengeram di dalam batin. Kecabulan bukanlah terletak di luar, bukan melekat di dalam kata maupun perbuatan, melainkan di dalam lubuk hati. Cabulkah orang yang melukis wanita telanjang? Jangan dinilai dari lukisannya melainkan di jenguk dasar lubuk hati si pelukis yang kadang-kadang memang tergambar di dalam lukisannya. Kalau di waktu melukis batinnya membayangkan kecabulan, maka cabulah pelukis itu. Cabulkah orang yang menonton gambar wanita telanjang? Tergantung pula dari keadaan batin si penonton gambar itu. Baru cabul namanya jika di waktu menonton dia menggambarkan hal-hal yang cabul tentunya. Seorang mahasiswa kedokteran yang sedang mempelajari ilmu anatomi sambil memandang gambar orang telanjang, belajar dengan tekun, tentu tidak melihat kecabulan apapun. Kecabulan timbul dari pikiran. Pikiran yang seringkali mengenang-enang pengalaman-pengalaman yang nikmat, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain lewat buku-buku dan cerita-cerita. Seng pikiran membayang-bayangkan semua kenikmatan itu sehingga timbulah keinginan, timbulah nafsu wirahi tanpa adanya cinta kasih, dan nafsu wirahi tanpa cinta kasih inilah kecabulan. Keinginan untuk memperoleh kenikmatan inilah yang menciptakan berbagai macam akal, demi mencapai kenikmatan sebanyak mungkin seperti yang dibayang-bayangkan oleh pikiran, oleh si aku yang selalu ingin menyelam ke dalam kesenangan. Dan pengejaran kesenangan ini menimbulkan segala macam care dan inilah sumber kecabulan. Juga kekerasan, juga kemaksiatan, juga kejahatan. Jadi jelaslah bahwa seks itu sendiri bukanlah sesuatu yang cabul. Kabul tidaknya sesuatu itu tergantung dari dasar batin orang yang menonjolkannya atau juga dasar batin orang yang memandangnya. Di antara segala perbuatan di dunia ini, satu-satunya yang membuat kita merasa bebas, satu-satunya yang melenyapkan perasaan si aku untuk sesaat, hanyalah seks itulah. Di sini tidak lagi terdapat si aku yang menikmati. Seluruh diri lahir batin lebur menjadi satu dengan kenikmatan itu sendiri. Dan keadaan seperti itu, keadaan tanpa aku inilah yang merupakan kenikmatan tertinggi sehingga membuat seks menjadi sesuatu yang teramat penting dan terpenting di dalam kehidupan, membuat orang mendewadwakannya. Dan karenanya seks menjadi sebuah kesenangan, dan setelah menjadi kesenangan lantas menciptakan pengejarannya. Maka terjadilah hal-hal yang amat buruk. Tian Xin dan Kim Hang lupa diri. Setelah berpisah, barulah kini mereka merasa betapa mereka itu saling membutuhkan, dan pertemuan yang mesra ini membuat ikatan di antara mereka menjadi semakin kuat. Walaupun tidak ada ikatan lahir seperti pernikahan dan sebagainya di antara mereka, namun di dalam batin, mereka saling mengikatkan diri. Sudah engkau pikirkan secara mendalam kah? Kong Liang ibunya bertanya, suaranya mengandung kekerasan karena betapapun Yapin Hang mencinta putranya ini, namun apa yang dikemukakan putranya itu sungguh tidak berkenan di hatinya. Engkau harus ingat bahwa engkau adalah putra ketua Chien Ling Pai. Ibu, apakah dalam hal ini ibu hendak menonjolkan kedudukan putranya membantah? Kini Chia Kong Liang sudah berusia 24 tahun, sudah lebih dari dewasa dan pandangannya sudah luas walaupun dia mewarisi kekerasan hati ibunya. Bukan begitu maksudku, Liang Ji. Aku tidak menonjolkan kedudukan ayahmu, melainkan hendak mengingatkanmu bahwa ayahmu seorang pendekar besar. Ibumu pun sejak muda dikenal sebagai seorang pendekar dan engkau tentu maklum perdirian seorang pendekar, yaitu menentang kejahatan. Dan engkau tentu maklum pula siapa adanya Tung Hai Sian bin Motu itu. Engkau tentu telah mendengar perkumpulan macam apa yang dinamakan Mokyampang yang diketuai serta didirikan oleh Tung Hai Sian itu. Mereka itu menguasai seluruh dunia perbajakan. Akan tetapi, Ibu, yang saya cinta dan yang saya ingin supaya menjadi jodohku bukanlah Tung Hai Sian, melainkan Nona bin Biau pemuda itu berbicara penuh semangat. Akan tetapi dia bertemu pandang dengan ayahnya sehingga sadar bahwa dia berbicara terlampau keras kepada ibunya, maka langsung disambungnya dengan suara halus, Ibu, aku tahu bahwa Tung Hai Sian adalah seorang datuk golongan sesat yang menguasai dunia timur. Akan tetapi saat aku menjadi tamu di sana, aku melihat benar bahwa sikap dan wataknya sama sekali tidak membayangkan orang yang berhati jahat. Kecuali itu, aku sama sekali tidak peduli akan keadaan orang tuanya, karena apakah kita harus menilai seseorang dari keadaan orang tuanya, Ibu? Betapapun juga, orang tua serta keluarganya tidak mungkin dikesampingkan begitu saja, anakku. Aku tidak melarang, tidak menentang, hanya minta kebijaksanaanmu. Tia Bun Ho tidak dapat mendiamkan saja putranya dan istrinya berbantahan seperti itu. Dia lalu menarik napas panjang dan berkata, Sudahlah, setiap pendapat tentu saja didasari dengan perhitungan-perhitungan yang semuanya mengandung kebenaran. Akan tetapi betapapun juga, pendapat akan bertemu dengan pendapat lain sehingga terjadilah perselisihan dan kalau sudah demikian, maka keduanya menjadi tidak benar lagi. Istriku, betapapun, tepat semua pendirianmu tadi, akan tetapi kita harus selalu ingat bahwa suatu perjodohan adalah urusan yang sepenuhnya mengenai diri dua orang yang bersangkutan itu sendiri. Percampur tanganan orang lain, biar orang tua sendiri sekalipun, biasanya tak menguntungkan dan hanya menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Harap kau ingat akan hal ini. Tentu saja Yapin Hang ingat benar akan hal itu. Bukankah perjodohannya sendiri dengan suaminya itu pun mengalami hal-hal yang menimbulkan penyesalan, bahkan membuat suaminya itu terpaksa berpisah dari orang tua selama bertahun-tahun karena orang tua suaminya tidak menyetujui perjodohan suaminya dengannya? Dia tahu betul akan hal ini, tahu bahwa sebenarnya dia tidak berhak menentang kehendak putranya yang sudah jatuh cinta kepada Putri Tung Hai Sian. Akan tetapi tetap saja dia adalah seorang ibu, seorang wanita, dan alangkah sukarnya menerima kenyataan yang amat berlawanan dengan keinginan hatinya itu. Maka, mendengar ucapan suaminya yang tak dapat dibantah lagi kebenarannya itu, dia hanya menundukkan mukanya dan matanya menjadi basah. Melihat ini, Bun Ho merasa kasihan terhadap istrinya. Mereka sudah mulai tua, sudah mendekati 60 tahun. Tentu saja istrinya itu ingin sekali melihat putranya dapat berjodoh dengan seorang darah yang bisa memuaskan dan menyenangkan hati istrinya sebagai seorang ibu. Lagi pula, kita belum pernah melihat gadis itu, istriku. Siapa tahu, pilihan Kongli yang memang tepat. Mendengar ini, Yapin Hang segera mengusap air matu dan menarik napas panjang, lalu mengangkat mukanya memandang kepada putranya sambil memaksa senyuman penuh harapan. Itulah harapanku, dan agaknya anak kita tidak akan memilih dengan membabi buta. Kongli yang sungguh maklum apa yang diusahakan oleh ayahnya dan maklum apa yang terjadi di dalam perasaan ibunya. Maka dia pun mendekati ibunya dan memegang lengan ibunya dengan penuh kasih. Percayalah, ibu, selama ini aku sudah bertemu dengan banyak wanita, akan tetapi dalam pandanganku, tidak ada yang dapat menyamai Nona Bin Biau. Di samping cantik jelita, dia juga sangat lincah dan gagah perkasa, lesung pipit di kedua pipinya manis sekali, dan semua gerak geriknya, pakaiannya, sangat sederhana, sama sekali tidak membayangkan sifat pesolek walaupun dia adalah anak orang kaya. Ibunya tersenyum. Begitulah kalau sudah jatuh cinta. Dahulu ayahmu juga menganggap ibumu ini sebagai wanita paling cantik di dunia. Tapi, ibu memang wanita paling hebat di dunia Kongli yang berseru. Pilihan ayah sama sekali tidak keliru. Lengyaplah sudah semua kemasgulan dari hati Apin Hong. Nenek ini lantas tersenyum dan berkata, Tentu saja, karena aku ibumu. Dan kalau ayahmu dahulu tidak memilih aku, tentu tidak akan terlahir engkau. Mereka bertiga tertawa-tawa gembira sehingga suasana menjadi tenang dan akrab kembali. Akhirnya kedua orang tua itu terpaksa menyetujui kehendak Kongli yang karena mereka mulai melihat kenyataan betapa putera mereka memang sudah jatuh cinta kepada Putri Tung Hai Sian Bin Mo Tzu. Akan tetapi, sebaiknya kalau kita mengiring utusan saja, kata Chia Bun Hou Ketua Chin Ling Pai itu. Biarpun engkau telah merasa yakin bahwa keluarga bin itu akan menerima pinangan kita, Kongli yang akan tetapi keyakinanmu itu hanyalah berdasarkan dugaan saja. Pula, siapa tahu kalau-kalau darah itu sudah dijodohkan dengan orang lain. Tentu saja engkau tidak ingin melihat tayah bundamu mengalami pukulan batin dan rasa malu kalau sampai pinangan ini gagal. Maka, sebaiknya pinangan ini dilakukan melalui surat dan utusan, jadi andai kata gagal sekalipun tidak langsung membuat malu. Kongli yang setuju dan dapat mengerti alasan yang diajukan alihnya. Memang dia dapat membayangkan betapa akan terpukul rasa hati orang tuanya kalau melakukan pinangan sendiri, datang ke rumah Tung Hai Sian, kemudian pinangan mereka ditolak karena gadis itu telah ditunangkan dengan orang lain misalnya. Demikianlah, Ketua Chin Ling Pai itu lalu mengirim utusan yang membawa surat lamaran ke Cheng TOU di Provinsi Santung. Dan tentu saja lamaran itu diterima dengan amat girang dan bangga oleh keluarga Tung Hai Sian Bin Motu. Utusan itu dijamu penuh kehormatan, kemudian ketika mengirim jawaban yang menerima pinangan itu, Bin Motu tidak lupa membekali banyak barang-barang berharga sebagai hadiah kepada keluarga Cia. Dia juga mengirim undangan agar keluarga itu datang untuk membicarakan penentuan hari pernikahan. Sebelum menerima undangan calon besan ini, Tia Bun Ho berunding dengan istrinya dan putranya. Kong Liang, pernikahan bukanlah sebuah hal yang remeh sehingga patut dipertimbangkan dengan baik-baik agar kelap tidak akan menimbulkan penyesalan. Ibumu dan aku percaya bahwa engkau sudah jatuh cinta kepada Nona Bin Diao, akan tetapi harus kau akui bahwa perkenalanmu dengan Nona itu masih sangat dangkal. Oleh karena itu, demi kebaikan kalian berdua sendiri, seyogianya kalau pernikahan kalian ditunda dulu selama beberapa bulan sehingga dalam masa pertunangan engkau dan juga kami dapat mengamati dan melihat bagaimana keadaan dan watak dari keluarga Bin. Karena selama belum menikah, masih belum terlambat untuk mengubah kalau terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki. Kong Liang menyetujui pendapat ayahnya, dan pada hari yang ditentukan, berangkatlah mereka menuju ke Cheng Teo memenuhi undangan Bin Motsu yang dalam kesempatan itu sekalian mengundang hampir semua tokoh Kang O karena dia hendak mengumumkan pertunangan puterinya dengan putra Chin Ling Pei dan tentu saja di dalam kesempatan ini dia yang merasa bangga bukan kepalang itu mendapatkan kesempatan untuk menikmati kebanggaannya. Pada hari yang ditentukan itu, suasana dalam ruang gedung keluarga Tung Hai Sian Bin Motsu sungguh sangat meriah. Rumah gedung besar itu dihias dengan indah, dan semua anak buahnya, yaitu para anggota Mokyampang, perkumpulan pedang setan, nampak sibuk sekali. Tamu-tamu berdatangan dari segenap penjuru dan diterima oleh murid-murid kepala atau tokoh-tokoh Mokyampang yang mewakili pihak cuan rumah. Sementara itu, keluarga Bin Motsu sendiri sibuk melayani keluarga Chia yang sudah datang lebih dahulu dan terjadilah pertemuan ramah-tamah di dalam gedung, di mana keluarga Chia disambut dengan penuh kehormatan, keramahan dan kegembiraan. Tung Hai Sian Bin Motsu merasa berbahagia dan bangga bukan kepalang. Hal ini tidaklah mengherankan. Dia adalah seorang Jepang, sungguh pun keturunan samurai sekalipun, namun tetap merupakan seorang asing, orang Jepang yang selalu dianggap rendah oleh bangsa Han, dianggap sebagai pelarian, sebagai bangsa biadab dan digolongkan sebagai bangsa bajak dan perampok. Dan betapapun juga, tak dapat diingkari bahwa dia adalah seorang datuk golongan hitam, seorang tokoh besar dalam dunia penjahat yang biasanya dipandang rendah dan dimusuhi oleh para pendekar. Dan sekarang, dia hendak berbesan dengan Ketua Cien Ling Pai, sebuah partai perselatan besar yang sangat disegani. Putri tunggalnya ternyata berjodoh dengan Putra Tunggal Ketua Cien Ling Pai. Tentu saja hal ini merupakan penghormatan besar sekali baginya dan akan mengangkat namanya ke tempat tinggi dalam pandangan dunia Kang Ou dan para pendekar. Karena itu, biarpun pesta yang diadakan itu hanya untuk merayakan pertunangan, bukan pernikahan, namun dia mengerahkan harta bendanya untuk membuat pesta yang besar dan meriah sekali, dan mengirim undangan ke segenap pelosok. Semua tokoh besar dari semua kalangan, baik itu merupakan kaum Liu Ling, Kang Ou ataupun kaum pendekar, semuanya dikirimi undangan. Maka, pada hari yang telah ditentukan, tempat tinggal keluarga Tung Hai Sian Bin Motsu atau nama aslinya Minamoto itu dibanjiri oleh tamu dari berbagai golongan. Bukan hanya gedung yang memiliki ruangan depan sangat luas itu yang penuh, bahkan di pekarangan depan yang lebih luas lagi yang kini dibangun atap darurat, juga penuh dengan para tamu. Minuman berlimpahan berikut kue-kue ringan disuguhkan sebelum hidangan dikeluarkan, dan tempat itu amat berisik dengan suara para tamu yang bercakap-cakap sendiri antara teman semeja. Suara berisik para tamu ini bahkan mengatasi suara musik yang sejak tadi pagi telah dibunyikan oleh rombongan musik. Semua wajah kelihatan gembira seperti biasanya tampak di dalam pesta perayaan seperti itu, di mana para tamu bergembira karena minuman yang memasuki perut dan mendapat kesempatan berjumpa dengan teman-teman dan kenalan-kenalan yang duduk satu meja. Kelompok memilih kelompok, dan setiap pendatang baru mengangkat muka melihat-lihat untuk mencari kelompoknya sendiri-sendiri, atau mencari orang-orang yang mereka kenal baik. Dengan wajah penuh senyum, metu bersinar-sinar dan muka yang berseri-seri, Bin Motu sendiri sudah keluar ke tempat kehormatan di atas panggung, sambil mengiringkan tamu kehormatan, yaitu keluarga Chia. Dan untuk keperluan ini Bin Motu tidak ingin melupakan asal-usulnya, maka dia mengenakan pakaian tradisional Jepang, dengan jubah lebar dan sandal jepit berhak tinggi dan tebal. Kepalanya yang agak botak itu licin, rambutnya digelung ke atas dan dihias dengan tusuk kode emas permata. Pedang samurai-nya tergantung di pinggang, dengan sarung pedang berukir dan berwarna-warni seperti juga pakaiannya. Dia nampak gagah sekali dan ketika berjalan, tubuhnya yang pendek tegak itu berlenggang seperti langkah seekor harimau. Istrinya yang pertama berjalan bersama dengan istri kedua, yaitu wanita Korea yang menjadi ibu kandung Bin Miao. Hanya istri pertama dan istri kedua inilah yang hadir secara resmi, sedangkan belasan istrinya yang lain sibuk di dapur, tapi akhirnya mereka juga muncul di pinggiran. Bagaimanapun juga, Bin Motu merasa amat sungkan untuk menonjolkan belasan orang selirnya itu. Istrinya yang tertua sudah berusia hampir 60 tahun, juga seorang wanita Jepang yang pendek. Akan tetapi istrinya yang kedua, ibu kandung Bin Miao, adalah seorang wanita berusia kurang lebih 40 tahun, bertubuh tinggi semampai dan masih nampak cantik dengan pakaian Korea yang khas. Bin Miao sendiri berjalan bersama ibunya. Darah ini nampak cantik jelita dan manis sekali, juga gagah. Karena perayaan pertunangan itu tidak diadakan upacara resmi, maka ia pun berpakaian sebagai seorang pendekar wanita bangsa Han, walaupun rambutnya sama dengan gelung rambut ibunya, yaitu gelung rambut seorang putri bangsa Korea, dengan tusuk konde yang panjang melintang ke kanan kiri dihias ronce-ronce yang indah. Untung bahwa darah ini mempunyai bentuk tubuh menurun ibunya, tidak seperti ayahnya. Tubuhnya ramping dan biarpun dia menjadi tokoh utama di dalam pesta itu karena pesta itu untuk hari pertunangannya, tapi pakaiannya yang indah itu tidak terlampau menyelok, bahkan mukanya tidak dibedaki terlalu tebal dan juga tidak memakai gincu dan pemerah pipi. Memang tidak perlu, karena kedua pipinya sudah merah dan segar membasah. Darah ini memang manis sekali dan dalam pertemuannya dengan calon menantu ini, diam-diamnya Pin Hang sendiri pun merasa amat puas. Suami istri pendekar dari Chin Ling San itu sendiri, yang menjadi tamu-tamu kehormatan, segera menjadi pusat perhatian orang. Pendekar Chia Bun Hou, ketua Chin Ling Pai itu biarpun usianya sudah 60 tahun namun masih nampak gagah dan jauh lebih muda daripada usia yang sebenarnya. Pakainya sederhana berwarna abu-abu dan nampak amat berwibawa meskipun wajahnya tersenyum ramah dan langkahnya tegap. Dia tidak nampak membawa senjata. Akan tetapi pada saat itu pedang hangcuk yang menjadi ikat pinggang atau sabuknya. Istrinya, Yak Pin Hong, yang usianya sudah hampir 60 tahun itu, juga berpakaian sederhana dan nyonya tua ini juga masih kelihatan gesit dan pada tubuhnya, bertangan kosong pula dan sepasang matanya amat tajam. Dibandingkan dengan ayah bundanya Chia Kong Li yang berpakaian lebih mewah dan rapi. Di punggungnya nampak gagang pedang dan langkahnya tegap, dadanya yang bidang itu agak membusung dan sepintas lalu nampak bahwa pemuda ini memiliki sikap yang agak tinggi hati. Betapapun juga, harus diakui bahwa dia adalah seorang pemuda yang sangat tampan dan gagah, tidak mengecewakan menjadi putra tunggal ketua Chin Ling Pai. Tempat pesta sudah penuh oleh tamu dari berbagai kalangan. Memang sudah disediakan tempat yang bertingkat-tingkat, disesuaikan dengan kedudukan dan tingkat para tamu. Di barisan pertama nampak duduk wakil-wakil dari Partai Persilatan Besar dan perkumpulan-perkumpulan Cheng Ho dan Liok Ling, juga tokoh-tokoh besar dari dunia persilatan. Semua tempat sudah penuh, dan yang paling amai dan riuh adalah bagian terbelakang di mana berkumpul orang-orang muda yang termasuk tingkatan paling rendah, yaitu anak murid atau anggota-anggota dari berbagai perkumpulan silat. Juga tamu umum yang tidak begitu menonjol dalam dunia persilatan ke bagian tempat di sini sehingga tempat itu penuh dengan orang-orang berbagai golongan yang tak saling mengenal. Tung Hai Sian Bin Motu bangkit berdiri dan menjurah ke arah suami istri yang menjadi besarnya itu. Dia berjalan ke pinggir panggung menghadapi semua tamunya, maka suara yang berisik itu pun perlahan-lahan berhenti. Cuan rumah yang bertubuh pendek tegap ini berdiri dengan sepasang kaki terpentang, lantas dia mengangkat dua tangannya ke atas memberi isyarat agar para tamu tenang dan bahwa dia minta perhatian. Setelah suasana menjadi sunyi, barulah kakek pendek ini mengeluarkan suaranya yang terdengar lantang, tegas, namun dengan nada suara yang agak kaku dengan lidah asingnya itu. Saudara sekalian yang terhormat dan yang gagah perkasa. Kami berterima kasih sekali bahwa Cui telah memenuhi undangan kami dan kami merasa bergembira bahwa hari ini kita semua dapat berkumpul dalam suasana gembira. Seperti Cui sudah ketahui, pesta ini dirayakan untuk menyambut hari pertunangan anak kami, yaitu Bin Biao, yang mulai saat ini sudah dijodohkan dengan Chia Kong Liang, putra tunggal dari ketua Chin Ling Pai, yang terhormat saudara Chia Bun Hou dan istrinya. Sorak-sorai dan tepuk tangan menyambut pengumuman ini dan wajah kakek pendek itu berseri gembira. Dia membiarkan sambutan sorak-sorai itu beberapa lamanya, kemudian dia mengangkat kedua tangan mohon perhatian. Suasana kembali menjadi hening ketika orang-orang menghentikan sorak-sorainya. Bagi kami, ikatan perjodohan ini adalah suatu kehormatan dan kemuliaan yang teramat besar. Untuk menghormati kedudukan besan kami yang menjadi ketua Chin Ling Pai, maka kami pun tahu diri dan berusaha untuk menyesuaikan diri. Mulai saat ini juga kami hendak mencuci tangan membersihkan diri supaya tidak sampai menodai nama mantu dan besan kami yang terhormat. Oleh karena itu, kami mohon hendaknya Chui menjadi saksi akan peristiwa yang terjadi ini. Si pendek ini kemudian mengangkat tangan kanannya memberi syarat kepada anak buahnya. Delapan orang yang berpakaian seragam hitam, yaitu para anggota dari Mokyampang, segera bergerak maju, memberi hormat kepada ketua mereka lalu mereka melangkah ke arah papan nama yang tergantung di depan. Sebuah papan nama yang bertuliskan Mokyampang dari papan hitam dengan huruf perak, amat megah nampaknya. Terima kasih telah menonton!